Sampai jumpa di video selanjutnya Tak pernah berubah sampai selamanya Ku tetap percaya Ku yakin Tuhan memberkati Ku yakin Tuhan melindungi Burung di udara Tuhan pelihara Karena kasihnya Musim akan selalu berganti Kasih Tuhan tetap abadi Tak akan berubah sampai selamanya Ku tetap percaya Ku yakin Tuhan memberkati Ku yakin Tuhan melindungi Burung di udara Tuhan pelihara Karena atasinya Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Sehelai di rambutku Tak akan terjatuh Tanpa seizimu Tuhan selalu menolongku Selalu menolongku Selalu menjagaku Dia mengingatku Dia mengingatku Sehelai di rambutku Sehelai di rambutku Sehelai di rambutku Tak akan terjatuh Tanpa seizimu Tanpa seizimu Tanpa seizimu Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Dia mengingatku Dan pelihara Dan pelihara Seumur hidup Sekali lagi sama-sama Kita nyatakan Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Sehelai di rambutku Sehelai di rambutku Sehelai di rambutku Tak akan terjatuh Tanpa seizimu Amin Tuhan Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Selalu menjagaku Dia mengenyangkanku Dan pelihara Sehelai di rambutku Sehelai di rambutku Mari yang percaya kita Sembah Tuhan Terima kasih Tuhan selalu menolongku Kami percaya Kami percaya pada penyediaanmu Kami percaya pada perlindungmu Kami percaya padamu Oh Yesus Kami percaya pada penyediaanmu Kami percaya pada penyediaanmu Kami percaya pada penyediaanmu Kami percaya pada penyediaanmu Kami percaya pada penyediaan Tuhan Pemeliharaan Tuhan buat kami Terima kasih Tuhan Buat pagi hari ini Kami bersyukur Buat kasih setiamu Bersyukur Buat anugerahmu Terima kasih Tuhan Pagi hari ini Kami membuka hati Bagi engkau Mari berbicara Buat setiap kami Kami percaya firmanmu Kekuatan buat tubuh kami Firmanmu kekuatan Buat roh kami Untuk kami bisa bertahan Tuhan Bahkan di tengah-tengah keadaan Yang sulit sekalipun Terima kasih Kalau Tuhan percayakan kami Hari yang baru Kami juga percaya Tuhan Menyediakan Perlindungan Serta segala sesuatu Yang kami perlukan hari ini Puji nama-Mu Tuhan Yesus Di dalam nama Yesus Kami berdoa Haleluya Amen Haleluya Shalom saudara Selamat pagi Kita bersyukur Buat pagi hari ini Kita Sama-sama Bisa bangun pagi Dengan Tubuh yang sehat Kita bisa mempermuliakan Tuhan Pagi hari ini Kita bisa memuji Dan menyembah Tuhan Bersama-sama Dari rumah kita Masing-masing Bagi ibu saudara Pagi hari ini Saya ingin meneruskan Apa yang kemarin Sudah Kita pelajari bersama-sama Kita sedang belajar Di tahun ini Tema besar kita adalah The Year of Reproduction Di mana kita Di tahun ini Saya berdoa Saya yakin dan tercetak kita Akan mengalami pertumbuhan Bahkan menghasilkan sesuatu Kembali berbuah Dalam kehidupan kita Be fruitful and increase in numbers Sudara Kemarin kita belajar ya Dari hari Sabtu Kita sama-sama mengerti Bahwa sebelum kita diselamatkan Oleh anugerah Allah Melalui salib Kristus Maka berita yang paling penting Buat kita dengarkan adalah Injil We need to hear the gospel Kita harus mendengarkan Tentang pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib Tentang anak Allah yang maha tinggi Yang datang ke dunia Dan dikorbankan Bersetiat kita Karena firman Tuhan berkata Barang siapa yang percaya kepadanya Akan beroleh hidup yang kekal Nah ketika kita telah memperoleh Keselamatan hidup yang kekal itu Maka berita yang perlu kita dengarkan Adalah tentang dimuritkan Atau pemuritan Nah sudara Saya sangat-sangat-sangat berharap Buat setiap kita Siapapun kita Dari gereja manapun kita Terutama buat bapak ibu sudara Yang ada di Rove Family Church Malaysia Saya sangat mendorong setiap kita Untuk kita sama-sama belajar Untuk digembalakan di gereja Lokal kita Sangat-sangat mendorong sudara Untuk kita digembalakan Oleh seorang gembala Oleh seorang pastor Yang memberikan kita makanan setiap hari Yang memberikan kita kekuatan setiap hari Yang memberikan kita firman Tuhan Guidance buat kita setiap hari Mau untuk ditegur Dan dibentuk bersama-sama Dalam satu komunitas Sudara Ketika kita berbicara Tentang pemuritan Maka pemuritan ini berbicara Tentang tiga hal Ada tiga hal yang perlu kita perhatikan Yang pertama adalah Kita harus membangun kehidupan yang disiplin Dalam kerohanian kita Disiplin dalam kerohanian kita Bertujuan supaya kita bertumbuh Saya ingin ulangi ini Kita perlu untuk disiplin dalam kerohanian kita Supaya kita mengalami pertumbuhan Dalam iman kepercayaan kita Dalam pengenalan kita Akan Tuhan Kita harus disiplin Membangun kehidupan yang disiplin Kita berdoa Kita membaca firman Tuhan Kita merenungkan firman Tuhan Bukan untuk diberkati Bukan untuk diselamatkan Tadi pagi saya baca Kemarin Sudara saya baca Salah satu postingan Dari Teman saya Ya Pastor Kristopher Tapiheru Dia berkata seperti ini Dia tulis seperti ini Bagus sekali Ikut Yesus memang ada syaratnya Tapi bukan syaratnya Yang menyelamatkan Tapi Yesus Kristus yang menyelamatkan Nah kita berdoa Kita membaca firman Itu sebagai bentuk Kedisiplinan kerohanian kita Bukan untuk diselamatkan Bukan untuk mendapatkan berkat Kita perlu untuk bertumbuh Dalam pengenalan akan Tuhan Pertumbuhan kita Dalam pengenalan akan Tuhan Yang akan menonong kita Supaya kita bisa Bisa mengalami Apa yang Yesus telah lakukan Di kayu salib Sudara kadang kita tidak mengalami sesuatu Karena kita Salah mengerti Atau kita menaruh kepercayaan Pada satu pemahaman yang salah Kita pikir Tuhan melihat Doa kita Untuk kita diberkati itu Dari berapa panjang doa kita Berapa lama kita berdoa Sehingga kita berdoa Begitu lama Dan tidak mendapatkan apa-apa Firman Tuhan berkata Karena kita salah berdoa Nah sudara Jadi kita membangun kehidupan yang disiplin Dalam keharuanian kita Supaya kita bertumbuh Dalam pengenalan Akan Tuhan Semakin kita mengenal pribadinya Maka kita akan bertumbuh Dalam iman kita Kepercayaan kita Kepada Tuhan Hal-hal yang dulunya mungkin Kita gak bisa percayakan Belum bisa percayakan Kepada Tuhan Ketika kita mengenal dia Maka kita akan Dengan mudah Kita percayakan Oke Tuhan Aku percaya Aku mengenal engkau Sebagai Allah yang hidup Sebagai Tuhan Atas kehidupanku Maka tidak ada yang terjadi Tanpa Seizin Tuhan Dalam kehidupanku Kemudian yang kedua Pemerintahan berbicara tentang Kekudusan Kemarin kita belajar ini Setiap kali Kita Kita diberikan Kekudusan oleh Allah Kita kudus Karena Allah kita Adalah Allah yang Kudus Nah saudara harus mengerti Bahwa Kita ini Dikuduskan Bukan Menjadi kudus Dengan perbuatan kita Kita dikuduskan Oleh Allah Kapan kita dikuduskan Oleh Allah Ketika kita percaya Bahwa Hanya dialah Allah yang kudus Hanya dialah Pribadi yang kudus Hanya oleh Darahnya Hanya oleh Anugerahnya Melalui Yesus Kristus Yang menguduskan Kehidupan kita Nah kita Dalam pertumbuhan Kerohanian kita Saya akan sangat Pelan-pelan disini Supaya kita mengerti Dalam pertumbuhan Kerohanian kita Kehidupan Kerohanian kita Sudah harus mengerti Bahwa kita dikuduskan Dari hari Ke sehari Kekudusan itu Pengudusan itu Tidak terjadi Satu kali Kita dikuduskan Dari hari ke sehari Sudah tahu Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Keselamatan Menjadi bagian kita Tapi tubuh kita Ini adalah tubuh yang berdosa Sifat-sifat dosa itu Masih melekat pada Tubuh kita Ya Iri Ya Dengki Apa namanya Kemalasan Dan Dan kecemburuan Ya Kepuasan diri sendiri Ego itu masih Melekat pada diri kita Dan Tuhan berurusan Dengan itu semua Nah proses untuk Tuhan mengikis Segala sesuatu Dalam kehidupan kita Itu disebut dengan Pengudusan Kita dikuduskan Dari satu hari Ke hari berikutnya Hari ini mungkin Tuhan berbicara Hari-hari ini mungkin Tuhan berbicara Tentang Rasa sabar kita Yang kurang Atau Kita suka Susah Mengucap syukur Nah saudara Akhirnya kita Gampang untuk khawatir Tuhan berurusan Dengan kekhawatiran kita Kita mulai Dikuduskan Di pikiran kita Dalam hati Nurani kita Setelah dari situ Tuhan akan berurusan Dengan bagian lain Dalam kehidupan kita Kita dikuduskan Dari hari Ke sehari Kita dibawa Dari satu keadaan Yang baik Menjadi lebih baik Menjadi lebih baik Setiap hari Makanya sangat Perlu sekali Untuk kita Melakukan yang pertama Tadi Disiplin Karena untuk Bisa mengerti Bagaimana Tuhan Memproses kehidupan kita Semuanya dimulai Dari kedisiplinan Kerohanian Ya saudara Sekarang sangat mudah Untuk kita bisa Membangun kedisiplinan Dengan segala teknologi Yang ada Kita bisa Kita bisa merenungkan Firman dimana saja Kapan saja Kita bisa Kita bisa memberikan Waktu kita Tinggal Kembali kepada diri kita Apakah kita mau Membangun kehidupan Yang 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 Disiplin Di dalam kerohanian kita Atau kita akan Biar saja Kita 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 merasa Tidak ada yang perlu Dengan itu semua Tapi kalau kita Mau untuk bertumbuh Kalau kita sadar Bahwa kita perlu Untuk bertumbuh Saya Saya mengajak Setiap kita Saya mendorong Setiap kita Mari kita membangun Kehidupan yang disiplin Supaya kita bisa Mengerti proses Pengudusan Yang Tuhan lakukan Dalam kehidupan kita Kita dibawa Dari satu hari Kepada hari yang lain Dari satu minggu Bulan Tahun Kalau kita lihat Kehidupan kita hari ini Kita harusnya Lebih baik Dari hidup yang Tahun lalu Di tanggal yang sama Kepercayaan kita Kepada Tuhan Di tahun ini Tanggal ini Harusnya lebih baik Dari kepercayaan kita Kepada Tuhan Di tahun kemarin Itu berarti kita Mengalami yang namanya Pertumbuhan Dalam kepercayaan Dalam iman kita Dan pengenalan kita Kepada Tuhan Nah ini penting Buat setiap kita Sudara saya ingin Ini clear buat kita Karena Sudara tahu bahwa Di tengah-tengah situasi ini Di tengah-tengah Masa pandemik ini Saya ingin ulangi Kalimat ini buat Sudara Yang membuat kita Bertahan itu bukan Mujizat Sudara Tapi pengenalan Akan Tuhan Kalau Tuhan Kasih kita Mujizat Tapi kita Tidak punya Pengenalan Akan Dia Maka hidup kita Akan bergantung Pada mujizatnya Bukan pada Pribadinya Kalau Tuhan Hanya kasih kita Pertolongan Tapi kita Tidak mengenal Siapa Dia Maka kita Akan bergantung Kepada pertolongannya Bukan kepada Pribadinya Sedangkan pertolongan Tuhan tidak selalu Datang seperti Yang kita Gendaki Pertolongan Tuhan Tidak selalu Terjadi seperti Yang kita Mau Makanya kita Perlu untuk Mengenal Siapa Tuhan itu Bagaimana Tuhan Bekerja Bagaimana Tuhan Mengasihi kita Kita perlu Mengerti semuanya Kita perlu Untuk dibangun Dalam pengenalan Kita kan Tuhan Kita perlu Mengerti bahwa It's okay Untuk gagal Dalam kehidupan ini Karena ketika Kita gagal Kita pasti Belajar sesuatu Dari sana Dan ketika Kita datang Kepada Tuhan Minta ampun Mengakui Kesalahan kita Kegagalan kita Firman Tuhan Berkata dia Setia dan adil Dan dia Menerima kita Kembali Disitu kita Dikuduskan Kembali Bukan karena Perbuatan kita Tapi karena Kita percaya Kepada Karya salib Kristus Yang ajaib Yang menguduskan Kita Dan melayakkan Setiap kita Sudara di masa Pandemi ini Saya ingin Menguatkan Setiap kita Saya berbicara Kepada orang-orang Yang telah menerima Keselamatan Jangan bicara lagi Soal keselamatan Ketika kau Percaya Kepadanya Mengaku Dengan mulut Percaya Dalam hati Keselamatan Menjadi bagianmu Sekarang yang perlu Kita pelajari Adalah Bagaimana kita Bisa bertumbuh Di dalam Tuhan Bagaimana kita Bisa terus Mengenal Pribadinya Karena Kita hanya Akan bisa Bertahan Ketika kita Benar-benar Mengenal Dia Siapa Tuhan Yang kita sembah Karena kalau kita Gagal Paham Dengan Tuhan Kita gagal Memiliki pengenalan Akan Tuhan Saya khawatir Kita akan Gampang sekali Terombang-gambingkan Dengan hal-hal Yang akan terjadi Di akhir zaman ini Kita akan Gampang sekali Terombang-gambingkan Dengan banyak Pengajaran Bahkan Kekuatiran-kekuatiran Yang muncul Di akhir zaman ini Kita perlu Untuk mengenal Tuhan Lebih lagi Kita perlu Untuk mengejar Pengenalan Akan Pribadinya Bukan mengejar Mujisatnya Tapi Mengejar Pengenalan Kita Yang penting dari Mujisat Karena untuk Membuat Kita diselamatkan Untuk membuat Kita disembuhkan Buat Tuhan itu Mudah Tapi untuk Merubah Cara pandang kita Yang sudah terbiasa Dengan cara pandang dunia Itu yang sulit Sudara Karena kadang Kita tidak Tidak mau Untuk Diajar Dan kita perlu Untuk memberikan Diri kita Untuk disiplin Di dalam Kerohanian kita Nah Di dalam Roma pasal Yang ke 12 Ayat yang ke 11 Dikatakan seperti ini Janganlah hendaknya Kerajinanmu kendor Biarlah rohmu Menyalah-nyalah Dan layanilah Tuhan Janganlah Biarkan Kerajinanmu kendor Biarlah rohmu Menyalah-nyalah Dan layanilah Tuhan Sudara Mengenai pemuritan Yang pertama Itu adalah Disiplin rohani Yang kedua Adalah kekudusan Yang ketiga Adalah melayani Ketika kita punya Kehidupan yang disiplin Dalam Dalam Koronian kita Ketika kita Mengerti tentang Kita sedang Dikuduskan Dari hari ke sehari Dan kita Dikuduskan Bukan karena Perbuatan kita Tapi karena Karya salib Kristus Ketika kita Mengerti kedua hal ini Maka sudah menjadi Tanggung jawab kita Sebagai anak-anak Allah Sebagai orang percaya Untuk kita bisa Melayani Di tengah-tengah Dunia ini Melayani Bukan hanya Jangan hanya dipikir Kita ambil bagian Dalam pelayanan Di gereja lokal Dalam ibadah online Mungkin Di semua gereja Kalau di tempat kita Ibadah online Mungkin Worship leader Membawakan Warta pengumuman Berdoa syafaat Pelayanan bukan hanya itu Tapi pelayanan Yang dimaksudkan adalah Bagaimana kehidupan kita Yang dulunya Melayani ego kita Saya sampai hari ini Masih belajar Untuk melakukan ini Sudara Sampai hari ini Saya juga masih terus Belajar untuk melakukan ini Supaya kehidupan kita ini Benar-benar melayani Tuhan Bukan melayani Keinginan-keinginan kita Bukan melayani Ambisi-ambisi Pribadi kita Tapi melayani Kepentingan Tuhan Melayani Kerajaan Allah Preach the gospel Beritakan Injil Buat orang-orang Yang ada di sekeliling kita Ceritakan tentang Yesus Bukan tentang berkat Ceritakan tentang Yesus Sampaikan buat orang Di kiri-kiri kita Hei Ada Yesus yang mati Bagi engkau Ada Yesus Yang dikorbankan Buat setiap pelanggaranmu Ada Yesus Yang digantungkan Di kayu salib Darahnya tercura Supaya engkau Bisa diselamatkan Supaya engkau Bisa menikmati Hidup yang kekal Mulai dari saat Engkau menerimanya Sudara Itu melayani Tuhan Nah saya akan bahas Lebih panjang lagi Lebih luas lagi Buat setiap kita Saya akan sangat Pelan-pelan menjelaskan Tentang pemuritan ini Saya berdoa Supaya Apa yang saya bagikan Dalam minggu ini Sudara bisa benar-benar Memberkati kita Dan kita bisa Sama-sama mengerti Tentang ini semua Karena ini penting Buat kita Ini sangat penting Buat kita Untuk kita bisa menjalani Kehidupan Keroanian kita Bangunlah kehidupan Yang disiplin Yang terus dikuduskan Dari hari ke sehari Dan hidup yang melayani Tuhan Mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur Buat pagi hari ini Terima kasih Buat kebaikanmu Kasih setiamu Yang besar Dan berlimpah Buat setiap kami Kami bersyukur Tuhan Karena Engkau setia Dalam perkataan Karena Engkau ajaib Dalam kehidupan kami Pagi hari ini Tuhan Habab berdoa Menyerahkan umatmu Dimanapun berada Kau memberkati ya Tuhan Mungkin diantara umatmu Pagi hari ini Ada yang sedang menghadapi Persoalan yang berat Ada yang sedang bergumul Hari ini Tuhan Setiap rencana-rencana mereka Untuk keluar rumah Tuhan Engkau lindungi Sertai Tuhan Anak-anakmu hari ini Aku percayakan Setiap umatmu Kedalam tangan Tuhan Aku percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan Kami sebetipun Berkatmu Buat setiap kami Hari ini Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Tuhan Yesus Berkati Sampai jumpa di video selanjutnya